Sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen melimpah, ratusan petani di Klaten Jawa Tengah mengadakan kirap budaya dan tradisi Wiwitan. Warga berebut ratusan porsi nasi Wiwit dengan harapan mendapat derkah. Ratusan petani memeriakan kirap budaya di Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten Jawa Tengah dalam tradisi ritual Wiwitan. Petani mengarah gunungan hasil bumi serta ogoh-ogoh berupa hamaworeng yang terbuat dari jerami. Peserta kirap berjalan kaki sejauh 1 km. Setelah kirap budaya, petani menggelar tradisi Wiwitan atau ritual untuk mengawali masa panen padi. Dimulai dengan memotong beberapa batang padi menggunakan ani-ani. Selanjutnya, ratusan porsi nasi Wiwit langsung diperbutkan warga. Nasi Wiwit berupa nasi urap, telur, dan sambal pecel. Warga meyakini apabila memperoleh bagian nasi Wiwit akan mendapat berkah. Ya, ekstraknya itu loh mas, supaya dapat berkah gitu loh mas. Nasi Wiwit ini bu? Iya. Isinya apa aja bu? Dalamnya nasi, sama urap, sama gere, terus itu sama buku itu loh mas. Buku itu yang dibikin dari gele itu loh, terus sama pisang. Para petani bersyukur, meski diuji dengan dampak El Nino, namun bisa diatasi. Hasil panen tetap melimpa dan harga jual gabah tinggi. Untuk tema tahun ini, kalis yang rubit, doner yang sambil koloh. Sebuah mantra harapan petani di Delanggu, Ladan Jawa Tengah. Sepanjang tahun, setahun kebelakang ini banyak sekali cobaan rintangan. Alhamdulillah petani bisa melewati. Meskipun di akhir-akhir ini dampak Benon, Mena, Super El Nino itu juga sangat berpengaruh pada ketahanan varitas padi yang diberi daya oleh petani. Melalui berbagai rekayasa yang dilakukan petani dibantu dengan mitra sanggah rojo lele, baik berguruan tinggi, stakeholder terkait, dinas ketahanan pangan petani yang kebobat Nekladen bisa melewati cobaan itu. Saat ini harga gabah kering jenis non-rojo lele di tingkat petani antara Rp6.500 sampai Rp7.000 per kilogram. Sebelumnya Rp4.800 sampai Rp5.500 per kilogram. Sedangkan harga gabah kering jenis rojo lele serinuk sekitar Rp6.500 dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram. Dari Kelaten Jawa Tengah, Agus Sabtono, TV One, mengabarkan.